Universitas Muhammadiyah Palopo atau UM Palopo menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih akreditasi institusi terbaik di Luwuk Raya dari Ban PT dengan skor 339. Capaian ini mengantarkan UM Palopo menduduki peringkat 1 perguruan tinggi swasta di Luwuk Raya dan sekaligus menduduki peringkat 1 versi Unireg. Direktur UM Palopo Prof. Dr. Haji Suhardi M. Anwar mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika dan stakeholder atas kerja keras dan dedikasinya. Lebih lanjut Prof. Suhardi menjelaskan bahwa UM Palopo memiliki target untuk meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor dan meraih akreditasi institusi unggul dalam 2 tahun ke depan. Ia optimis bahwa dengan kerja keras dan komitmen bersama UM Palopo dapat mencapai target tersebut. Tentunya semuanya ini terrealisasi karena adanya kerjasama yang baik, tim yang kuat yang telah kami bangun di UM Palopo melalui task force yang berkerja dan para tendik serta dosen yang ada di UM Palopo. Yang betul-betul telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan secara profesional. Tentunya ke depan kami berharap nilai ini kami akan pertahankan dengan segala konsep WC-nya untuk melengkapi seluruh fasilitas, bahkan meningkatkan fasilitas pelayanan yang sebaik mungkin bagi calon mahasiswa kami atau mahasiswa kami. Prestasi UM Palopo ini disambut antusias oleh para mahasiswa. Ilham topada, salah satu mahasiswa berharap UM Palopo dapat terus meraih prestasi dan meningkatkan kualitasnya. Ya tentu Alhamdulillah ya kami sebagai mahasiswa UM Palopo ini sangat bersyukur Alhamdulillah dengan apa yang kemudian didapatkan oleh kampus kami. Tentu ya sebagai mahasiswa harapan terbesar kami adalah bagaimana kemudian ya kampus UM Palopo ini semakin meningkatkan akreditasinya malah. Bahkan kami menunggu mungkin ya suatu saat akan ada akreditasi unggul yang akan dapatkan kampus kami. Senang bisa kampus Kecinta ini, Universitas UM Palopo bisa mendapatkan akreditasi baik sekali dari UM Palopo. Jadi kami berharap sebagai mahasiswa Universitas UM Palopo itu bisa bagaimana ada perkembangan mulai dari fasilitas, dosen, dan lain-lainnya. Prestasi ini menjadi motivasi bagi UM Palopo untuk terus berbenah dan memberikan layanan terbaik bagi para siswanya. Alvian Talha mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan